Perintah Maut Jelit 18 Ayah, mengetengahi Li Wieneng, urusan itu bisa diselesaikan sesudah kau sembuh. Sembuh. Ha, 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 Li Kong Tai tertawa. Apa kau kira aku bisa sembuh? Tanpa pertolongan mereka? Betul. Bisa kah ayah sembuh? Tanpa bantuan Ngigo Hangbun. Inilah yang mengacau pikiran Li Wieneng. Kecuali ia berdiri di bawah Panji Partai Nggo Hangbun, Mungkin mendapat kedudukan wakil lengcu Panji Hijau itu. Ayah, mungkinkah kau tega membiarkan aku hidup seperti ini? Maksud ayah, keadaan, keadaan bisa berubah menurut situasi. Li Wieneng menatap ayahnya. Betul telah terjadi perubahan atas pendirian ayah itu, sesudah mengalami sakit lama. Ayah, berkata Li Wieneng. Aku meminta diri. Esok hari akan ku jengukmu lagi. Li Wieneng meninggalkan ayahnya. Di saat itu, di ruang tamu dari rumah Datuk Utara, di tempat duduk yang tersedia sedang bercokol dua orang. Seorang laki-laki setengah umur dan seorang kakek berjenggot putih. Laki setengah umur adalah keponakan Yen Yeusan yang bernama Yen Siuhiat, dan kakek berjenggot putih adalah Samaran Guantian Hoat. Ia sedang membawakan misi luar biasa. Li Wieneng segera diberitahu akan kunjungannya kedua tamu itu. Mengingat kedudukan Yen Siuhiat yang mempunyai kedudukan lumayan di dalam benteng pengandungan jaya, segera putra Datuk ini menerima tamu. Pengurus keluarga Datuk Utara, yang bernama Hong Bun Hui segera memperkenalkan kedua tamu itu. Peranan Guantian Hoat adalah seorang tabib pandai yang sudah lama mengasingkan diri. Selamat datang, menyambut Li Wieneng. Bagaimana keadaan Paman Yen Yeusan, apa di dalam keadaan sehat saja? Terima kasih. Paman juga menanyakan kesehatan Paman Likong Cai. Di sini ada sepucuk surat untuk saudara. Li Wieneng menerima surat dari Yen Yeusan, di mana tercantum nama Guantian Hoat sebagai Chiyo Tai Hau, seorang tabib pandai yang bisa sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, khusus ditugaskan untuk menolong Li Kong Cai. Hampir semua tabib terkenal sudah diminta bantuannya, belum pernah ada yang berhasil, apa. Lagi hanya seorang tabib yang Li Wieneng belum kenal, tentu saja kurang meyakinkan, ia berkerut alis. Sudah berada di dalam perhitungan Guantian Hoat akan adanya reaksi seperti itu, langkah berikutnya harus dimainkan bersama, Yen Syuhiat berkata. Saudara Li, kedatanganku atas perintah Paman Yen Yeusan, ada urusan sangat penting yang mau dibicarakan. Oh tanda seru nama pejabat ketua pengandungan jaya Yen Yeusan memang bukan nama biasa, Li Wieneng mulai tertarik. Baiklah. Mari kita bicara di ruang dalam. Datuk muda utara Li Wieneng mengajak kedua tamunya ke ruang yang lebih aman. Seorang dayang perempuan membawakan minuman baru. Ruang ini terpisah dari ruang lainnya, disediakan Datuk utara untuk merundingkan sesuatu yang teramat penting. Sesudah gadis pelayan meletakkan minuman-minuman kepada tamunya, Li Wieneng berkata. Titik dua silahkan Ji Wien minum. Yen Syuhiat dan Guantian Hoat menghirup minuman mereka, tapi tidak sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Li Wieneng menunggu dengan tidak sabaran, akhirnya ia mendesak pesan apa yang hendak disampaikan oleh Paman Yen Yeusan. Satu bulan yang lalu, Paman Yen Yeusan bertemu dengan ketua Hei Yang Pei Kuo Sefen. A-a-a, apa yang diceritakan? Rahasia keracunan Li Kong Cai sangat dirahasiakan. Li Wieneng menjaga nama baik ayahnya. Kecuali rombongan Kuo Sefen yang bisa menduga, rahasia itu masih diusahakan tertutup terus. Kini Yen Yeusan mengatakan kalau pamannya pernah bertemu dengan Kuo Sefen, tentu menyangkut urusan itu. Bagaimana ia tidak menjadi kaget? Yen Syuhiat berkata, Kuo Sefen menceritakan pengalamannya yang membawa Kang Hanqing meminta pengobatan, sesudah mereka tiba di kelenteng Pek Yun Kuan, kebetulan Leng Chu Panji Hijau mengadakan penyerangan dan cerita tentang ada yang berani memalsukan Paman Li Kong Cai. Lagi wajah Li Wieneng berubah. Yen Syuhiat menyambung pembicaraan, mendengar cerita itu, Paman Yen Yeusan kurang yakin. Mungkinkah ada orang yang bisa menukar wajah ayah saudara tanpa sepengetahuan siapapun juga? Kalau bukan seorang ketua partai yang bercerita dan melihat dengan metu sendiri, besar kemungkinan berita sensasi belaka. Apalagi tidak ada angin selentingan yang bisa dihubungkan dengan hal itu. Untuk meminta kepastian, Paman Yen Yeusan hendak berkunjung datang, sayang berhalangan. Benteng pengandungan jaya juga sedang menghadapi problem pengacauan, karena Itulah aku disuruh datang, serta mengajak Bapak Tabib ini, beliau adalah ahli racunan, racun Kang Hon Ching juga berhasil ditolongnya. Siapa tahu, kalau kami bisa membantu menghilangkan racun yang diderita oleh ayah saudara itu? Sebelumnya, bisakah saudara menceritakan secara terperinci, memberi penjelasan secara mendetail? Sedari tadi Lee Wieneng menggigit bibir, akhirnya ia dapat mengambil putusan, katanya. Sebetulnya aku hendak merahasiakan kejadian ini. Apa boleh buat? Hah? Apa mau dikata? Betul keluarga kami sedang diserang malapetaka, entah bagaimana, ayahku bisa keracunan seperti itu. Dan yang lebih aneh lagi, di saat kami istirahat di kelenteng Pek Yunkuan, secara ajaib mereka bisa menyelundupkan seseorang yang memalsukan wajah ayah, entah bagaimana ayah lenyap mendadak. Di saat kejadian itulah yang kuosefentai hiap lihat. Lengcu Panji Hijau muncul dan menyatakan adanya pemalsuan berani itu, mereka bersedia mengembalikan ayah, sesudah kita membuat pernyataan takluk. Aku mengulur waktu dan mereka hanya mengembalikan ayah dengan menyertai sembilan butir obat penyambung nyawa, menunggu sampai kita betul tunduk, baru bersedia menyembuhkannya betul. Kalau betul terjadi, Datuk Utara harus mengundurkan diri dari kancah rimba persilatan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Paman Yan Yeusan, berkata Yan Syuhiat. Untuk membongkar rahasia musuh, kami ditugaskan untuk mengisiki sesuatu. Rahasia musuh? Apakah rahasia musuh itu? Sebelumnya aku meminta maaf kalau sampai terjadi menyinggung sesuatu. Tidak apa. Katakanlah. Paman Yan Yeusan hendak tahu, Paman Li Kongcai yang diantar oleh Lengcu Panji Hijau itu mempunyai ciri yang bagaimana? Tidak ada ciri yang luar biasa. Apa bukan mustahil seorang imitasi pula? Li Wilieneng membuka matanya lebar. Ia terpaku di tempatnya. Inilah kisikan halus yang wajib dicamkan. Dengan alasan apa Paman Yan Yeusan bisa terpikir sampai ke situ bertanya Li Wilieneng. Terlalu banyak kecurigaan yang hendak dikemukakan. Tunggu dulu tiba Li Wilieneng berteriak keluar. Cheng Hong, ia memanggil dayang pelayannya. Cheng Hong adalah nama perempuan itu. Gadis pelayan yang membawakan air minum tadi berlari cepat, memberi hormat kepada seng datuk muda. Segera panggil Lipa menghadap, perintah Li Wilieneng. Tidak lama seorang laki berwok berlari datang, inilah orang yang bernama Lipa. Salah satu dari empat jenderal keluarga Li Yang. Ternama, orang kepercayaan yang berkepandaian silap tinggi dan boleh dipercayai. Memandang ke arah Lipa, Li Wilieneng memberi perintah. Segera bikin pemeriksaan di sekitar ruangan ini. Siapapun dilarang datang atau mendekati, kecuali kalian empat saudara saja. Baik, Lipa menerima perintah. Mengajak tiga jenderal keluarga Li lainnya, mereka membuat perondaan, mengawasi keadaan tempat itu. Tidak mungkin ada Matthew yang bisa menangkap pembicaraan Li Wilieneng beserta kedua tamunya. Termasuk si pelayan Cheng Hang juga. Yen Siu Hiat menganggukan kepala, di dalam hati berpikir. Melihat caranya yang seperti ini, tentu ia pun sudah lama menaruh curiga kepada mata pihak musuh. Menunggu sampai Cheng Hang dan Lipa keluar, Li Wilieneng berkata, Nah, sekarang saudara Yen boleh bercerita secara aman. Menurut apa yang sudah dirundingkan, Yen Siu Hiat mengemukakan adanya ketidakmungkinan dari apa yang diceritakan sebagai likongcai palsu yang terbaring di kelenteng Pek Yun Koan. Sebagai seorang datuk rimba persilatan, siapakah yang bisa mengelabdobi metelikongcai? Siapa yang bisa membokong dirinya tanpa disadari? Kecuali ada metemusuh yang diselundupkan ke. Dalam keluarga datuk itu, kecuali salah seorang dari keluarga Li yang sudah berhianat kepada musuh. Ketidakmungkinan kedua, keracunan Li Kong Tai bukan keracunan sekaligus. Itu artinya diberi sedikit demi sedikit. Kecuali menyempurinya di dalam makanan setiap hari, tidak ada analisa kedua. Ketidakmungkinan ketiga, bagaimana Li Kong Tai yang terbaring di tempat tidur kelenteng Pek Yun Koan bisa ditukar orang? Sedang empat jenderal dan Li Wieneng membuat penjagaan yang begitu ketat? Mudahkah mengangkut Li Kong Tai palsu yang dibaringkan di tempat Li Kong Tai tertidur? Mudahkah mengangkat Li Kong Tai asli yang dijaga ketat itu? Kesimpulannya, Li Kong Tai yang disuguhkan kepada lengcu panci hijau adalah Li Kong Tai asli. Li Kong Tai yang sekarang adalah Li Kong Tai palsu. Li Wieneng belum bisa menerima kenyataan ini, ia berkata, Sudah ku periksa betul, nyatanya orang itu hanya menggunakan kedok kulit tipis yang berbentuk wajah ayah. Yen Siu Hiat menoleh ke arah Guantian Hoat. Orang yang belakangan kita sebut tidak mengeluarkan reaksi, peranannya di hari ini adalah seorang tabib tua, tidak layak dan bukan waktunya ia bicara, lebih tidak wajib turut campur. Yen Siu Hiat memberi keterangan yang lebih jelas, Li Kong Tai diracuni oleh orang dalam, atau setidaknya orang yang diselundupkan musuh ke dalam keluar gali. Musuh belum yakin bisa menguasai Datuk Utara beserta keluarganya, secara diampula mengubah wajah Li Kong Tai, dilapisi pula oleh selembar topeng kulit tipis yang berupa Li Kong Tai, sengaya mengutus lengcu panci hijau untuk memberitahu akan adanya pemalsuan itu. Tentu saja pemalsuan yang kedua, Li Wieneng masuk perangkap, menarik topeng kulit tipis, di dalam kemarahan dan kerisauan, Li Wieneng tidak banyak menaruh curiga lagi, tidak memperhatikan wajah seng ayah di balik topeng tipis itu masih ada wajah lagi, demikian disuguhkan saja ayah itu kepada musuh. Rencana perintah maut yang luar biasa. Semua cerita di atas adalah cerita lama di kelenteng Pek Yun Koan. Mendapat pengilmiahan itu, Li Wieneng bertepuk kepala, teriaknya keras, aku sudah masuk ke dalam perangkap mereka. Kalau Yen Siu Hiat dan Goan Tian Hoat datang lambat, bukan perangkap itu saja yang menjebloskan Li Wieneng, karena harus menolong jiwa ayahnya, mungkin ia bersedia bertekuk lutut di bawah kaki partai Ingko Hangbun. Kedatangan Yen Siu Hiat tepat pada waktunya. Li Wieneng mengucurkan keringat dingin, kemarahannya melonjak mendadak, ia ditipu mentah, sesudah mengetahui kalau jiwa seng ayah masih terancam, ia bertanya. Kalau begitu ayah yang terbaring di sini adalah manusia imitasi? Tenang. Sabar cegah Yen Siu Hiat. Hanya mengilmiah dari jarak jauh, belum tentu tepat. Kita harus bisa membuktikannya. Baik. Segera ku seret orang itu ke tempat ini, berkata Li Wieneng siap meninggalkan ruangan itu. Li Kongcu, cegah Yen Siu Hiat. Kita harus menghadapinya dengan rencana masak. Rencana apa lagi? Sebelumnya Paman Yen Yeusan sudah bisa menghitung akan adanya yang seperti ini. Maka didatangkannya juga Bapak Tabib ini, ia menunjuk Goan Tianhoat. Tabib Chiyok Teihu? Bukankah dia seorang ahli pengobatan? Ahli pengobatan dan juga ahli bermakeup, seorang ahli mengubah wajah dan bisa memberdakan wajah asli serta wajah imitasi. Saudara Yen Siu Hiat terlalu memuji, Goan Tianhoat memegang peranannya dengan baik dan merendah diri. Baiklah, berkata Li Wieneng. Mari Ji Wieneng turut ke tempat kamar ayah. Tunggu dulu, cegah Yen Siu Hiat. Sebaiknya kita rundingkan baik, bagaimana harus menghadapinya. Pesan Paman Yen Yeusan seperti ini. Apalagi pesan Paman Yen Yeusan bertanya Li Wieneng. Ia yakin dan sangat percaya kepada pejabat ketua pengandungan Jaya itu. Sebelumnya kami hendak tahu, adakah seseorang di dalam keluarga lain yang mempunyai bentuk tubuh bersamaan dengan Paman Li Kongcai bertanya Yen Siu Hiat. Dedak perawakan Yosuk Hiat agak mirip dengan dedak perawakan ayah. Bagaimana kepercayaan Kongcuk kepada Yosuk Hiat ini? Sebagai salah seorang dari Yen San Siang Hiat, kami percaya penuh akan kesetiaannya. Bagus. Bisakah kita bertemu dengan Yosuk Hiat? Tanda tanya. Permintaan ini tidak keterlaluan, Segera Li Wieneng memanggil orang yang bersangkutan. Yosuk Hiat adalah sepasang jagoan keluarga Li, mengabdikan diri kepada Datuk Utara karena pernah menerima budinya, meninggalkan gunung Yen San dan menetap di perkampungan Li Kehung itu. Kedudukannya hanya berada di bawah Hong Bun Hui. Tentu saja memiliki ilmu silat tinggi. Mengetahui bahaya apa yang mau mengarungi Li Kehung, tanpa ragu Yosuk Hiat menyediakan tenaganya. Diberitahu tentang rencana mereka, bagaimana menghadapi pemalsuan musuh yang berani. Bag penampuluh. Li Wieneng berkunjung ke kamar Li Kongtai. Inilah kunjungan yang kedua kalinya. Hal tadi sangat mengejutkan si bini muda Sim Niu. Ada apa yang membuat Kong Chu terburu? Tanyanya penuh selidik. Apa ayah sudah tidur balik? Tanya Li Wieneng. Nada suara ayah itu sangat kaku dan canggung. Hal ini membuat Sim Niu semakin was. Loya baru saja tidur. Jawabnya segera. Li Wieneng menghampiri pembaringan Li Kongtai. Wieneng yang datang terdengar suara Seng Datuk Utara. Ayah, berkata Li Wieneng. Ada apa? Pejabat ketua pengandungan Jaya Lian Ye Usan mengutus keponakannya mengirim seorang tabib pandai yang bernama Chi Woktai Hu untuk menjenguk keadaan ayah. Mengapa mengundang tabib lagi berkata Li Kongtai? Mau apa mereka itu? Katakan saja kepada mereka, penyakitku sudah baik. Tidak perlu tabib lagi. Di dalam hati Li Wieneng tertawa dingin, setengah mendesak ia berkata. Hubungan ayah dengan Yan Ye Usan bukan hubungan biasa, mengapa menolak maksud baiknya? Apalagi mengingat racun yang sulit dikeluarkan itu, siapa tahu Seng Tabib betul pandai dan bisa menyembuhkannya? Mengetahui ia terlalu mengumbar emosinya, cepat Li Kongtai batuk, membawakan sikap yang masih lemah, ia berkata, tabib pandai dari mana yang bisa menyembuhkan penyakitku? Sampai Tian Hang To Tiang yang terkenal jago itu pun tidak berdaya, bukan? Ambil saja beberapa keping uang, hadiahkan kepadanya. Biar dia senang dan balik ke kampungnya. Membawakan sikapnya yang sesabar mungkin, Li Wieneng berkata. Ayah, tabib pundangan Yan Ye Usan tentu bukan tabib biasa, mungkin dia bisa marah kalau kita terlalu memandang rendah. Sudah ku perintahkan mereka menunggu di depan, tinggal meminta persetujuanmu saja. Bini mudanya, Simni mau turut bicara, betul loya hampir berubah ingatan, mana boleh menolak kebaikan hati orang. Biar saja ia mencoba, siapa tahu kalau berhasil, bukan? Baiklah, Li Kong Tai mengalah. Li Wieneng keluar kamar, tidak lama balik kembali dengan iringan, Yan Siu Hiat, si bapak tabib, Hong Bun Hui dan Yosuk Hiat. Mereka memberi hormat kepada Seng Datuk. Kau yang bernama Yan Siu Hiat berkata Li Kong Tai kepada Yan Siu Hiat yang berada di paling depan. Sudah cukup besar, Hi. Lama aku tidak bertemu dengan kalian. Lima tahun yang lalu, Bo Am Po pernah ikut paman Yan Ye Usan berkunjung kemari, mungkinkah paman sudah lupa berkata Yan Siu Hiat. Oh, ya, oh, ya, aku lupa, berkata Li Kong Tai. Hampir saja aku lupa. Bagaimana keadaan pamanmu itu? Apa masih baik saja? Lupa batok kepalamu, memaki Yan Siu Hiat di dalam hati. Sengaja ia menarik persoalan yang bukan. Tidak pernah ada kejadian pada lima tahun yang lalu. Itu waktu ia masih berada di gereja Siaulim Siye, bagaimana bisa turut Yan Ye Usan berkunjung ke Lik Le Hung? Pecahlah kebohongan orang ini. Yan Siu Hiat tidak mengutarakannya di luar, dengan hormat ia menjawab. Terima kasih. Paman berada di dalam keadaan segar bugar. Tadinya paman hendak datang sendiri, berhubung ada halangan, maka mengutus Bo Am Po mengajak Bapak Tabib ini, Tabib Chiyok. Tai Hu Mahir di dalam pengobatan segala macam racun khususnya ilmu tusuk jarum. Oh, silahkan duduk, silahkan duduk, berkata Likong Tai. Sampai di sini, tidak perlu diragukan lagi Likong Tai ini adalah Likong Tai palsu. Kami datang atas permintaan Cuan Yan Ye Usan, khusus melihat penyakit loya. Silahkan loya membaringkan diri, biar kami periksa jalannya urat nadi. Likong Tai itu menjulurkan sebelah tangan. Dan Seng Bapak Tabib memeriksa urat nadinya. Hanya menggunakan tiga jari, bertiarap lama di pergelangan tangannya sambil memeramkan mata. Beberapa saat kemudian, Bapak Tabib kita Go Antian Hoat melepaskan pegangannya dan meminta lain tangan Likong Tai. Orang itu menyerahkan tangan sebelah kiri. Seperti juga keadaan tadi, lama sekali Go Antian Hoat memeriksa urat nadi. Selesai memeriksa, Go Antian Hoat melihat lidah orang itu. Sandiwara mulai dimainkan, Li Wilieneng mengajukan pertanyaan, penyakit apa yang kami derita? Si Bapak Tabib membawakan sikapnya yang agung, perlahan berkata. Kekuatan hungcu ini memang hebat, terbukti dari obatnya yang lebih orang biasa. Peredaran darahnya lebih deras. Sayang ada sedikit gangguan nadi, jalannya endutan, kelancarannya agak tidak normal. Inilah tanda dari keracunan. Tepat berteriak Li Wilieneng Girang. Ayah memang terkena racun yang bekerja lambat. Bapak sudah bisa melihat adanya tanda itu, tentu bisa mengobatinya bukan? Setiap Tabib bisa mengobati para pasiennya sesudah mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pasien itu, berkata Bapak Tabib kita berdiplomasi. Bisakah Kongcu memberitahu, racun apa yang dimakan? Iya, turut berkata Sim Niu. Semua Tabib juga berkata seperti itu. Buktinya, penyakit loya ini seperti sedia kala, belum sembuh juga. Li Kong Cai itu menghela nafas berkata. Li Wilieneng, ajaklah Bapak Tabib ini ke kamar istirahat. Jangan terlalu memusinkan penyakitku. Bapak Tabib mengurut jenggotnya yang putih dan panjang, tertawa berkata. Moto Tabib adalah menghilangkan penderitaan-penderitaan rakyat jelata. Selama pengalamanku belum terlupa, walau tidak bisa menyebut nama bisa racun yang loya derita, care untuk menghilangkan keracunan itu tetap ada. Bapak bisa menghilangkan racun itu bertanya Li Wilieneng. Mengapa tidak berkata Sang Tabib tua menantang? Tolonglah. Tolong keluarkan racun yang mengeram di dalam tubuh ayahku itu, berkata lagi Li Wilieneng. Ada dua jalan yang bisa kutempuh, dua jalan? Tanpa menghiraukan Li Wilieneng, Tabib itu berkata terus. Care pertama adalah care pengobatan racun tradisional, meracuni si racun jahat memberikan obat beracun kepada penderita agar bisa mengusir racun pertama. Waktu ini cepat dan sederhana, tapi resikonya besar. Ara-a-a-a-a, berteriak Simnimar melengking. Bagaimana kalau mematikan orang? Bukankah sangat berbahaya? Tentu saja berbahaya, berkata si Bapak Tabib kita. Karena itu ku katakan mempunyai resiko berat. Tapi jangan khawatir, sebelumnya tentu ku siapkan sesuatu, kalau sampai terjadi krisis yang seperti itu, bisa ditambah dengan lain obat penawar racun. Kongcu, berkata Simnio. Ku kira sangat berbahaya. Bapak Tabib berkata, care lain ialah, menggunakan keahlianku, menusuk jarum mengeluarkan sisa racun. Care ini membutuhkan waktu sangat lama. Mungkin memakan waktu belasan hari. Bagaimana hasilnya? Bertanya Li Wilyeneng. Hasilnya sama juga, jawab si Bapak Tabib. Lebih baik Bapak gunakan care menusuk jarum itu, Li Wilyeneng memberi keputusan. Dari dalam bundelannya Bapak Tabib itu mengeluarkan kotak jarum, dibariskannya satu persatu, dari yang paling besar sehingga paling kecil, berjajar menyeramkan orang. Care penggunaan tusuk jarum harus menggunakan ruangan tertutup, agar jangan sampai masuk angin, ini berbahaya, tolong menutup semua pintu dan jendela, Tabib itu masih mainkan lidah. Li Wilyeneng segera menitahkan Yosukyat menutup semua pintu dan jendela. Hal mana sudah dijalankan segera. Langkah berikutnya, si Bapak Tabib memandang ke arah Simnio, beralih ke arah Li Wilyeneng. Kongcu, katanya, di saat aku menggunakan jarum memberi pengobatan, sangat pantang didampingi atau dihadiri oleh kaum wanita. Wajah Simnio menjadi merah, ia mengajukan protes. Aku adalah nyonya-nya. Ku kira Bapak tidak perlu ragu. Dimisalkan terjadi sesuatu, bukankah lebih baik didampingi olehku? Suaranya penuh rayu dan menggiurkan, hal ini jamak saja, mengingat Simnio sebagai istri muda. Li Kongtai, umurnya sebaya dengan Li Wilyeneng. Agaknya sulit mengubah kebiasaanku, berkata si Bapak Tabib. Kalau sampai terjadi sesuatu, tanggung jawab tetap berada di tanganku, bukan? Kalau hal ini menyulitkan nyonya, aku bersedia mengundurkan diri saja. Li Wilyeneng menengai persoalan itu, katanya. Kalau betul Bapak Tabib tidak bisa didampingi kaum wanita, baik juga kalau bibi menyingkir ke belakang. Ada kita di sini, keselamatan ayah pasti terjamin. Simnio memandang Li Kongtai sebentar, akhirnya ia menerima kenyataan, menganggukan kepala dan meninggalkan kamar. Yosukyat mengantarkan kepergian nyonya muda itu, kemudian menutup pintu. Gerak Goan Tianhoat bagaikan kilat, mengetahui Simnio sudah meninggalkan kamar, berpura hendak membuat pengobatan, secepat itu ia menotok jalan darah Li Kongtai palsu. Tanpa bisa dihilangkan oleh orang yang bersangkutan. Orang yang memang sudah terbaring itu betul terbaring terus. Yen Siu Hyat, Li Weneng, Hong Bunhui dan Yosukyat adalah satu komplotan, mereka tidak mengganggu usaha Goan Tianhoat. Goan Tianhoat masih bekerja, ia mengeluarkan benda pencairannya, dioleskan di sekitar. Permukaan wajah orang yang disamarkan menjadi Li Kongtai itu. Detik tegang berlalu. Goan Tianhoat maklum, tentunya Simnio tidak terlalu jauh dari ruang itu, untuk melenyapkan kecurigaan orang, ia wajib membuat lain permainan, membesarkan suaranya, seolah berbicara dengan Li Kongtai. Ia bicara, bagaimana perasaan loya? Dan melakukan suara Li Kongtai, Goan Tianhoat menyahut sendiri. Tidak merasakan sesuatu. Apa belum dimulai? Tanda tanya. Membawakan lagi suara Bapak Tabib berkata, Sebentar lagi pun selesai. Li Weneng, Hong Bunhui dan Yosuk Yat saling pandang, mereka tidak menyangka kalau Tabib Gadungan Yan Yeosan itu memiliki banyak keahlian, tanya-jawab dengan ada suara yang tidak sama dan logat suara Li Kongtai bisa dimainkan baik sekali. Kalau tidak melihat dengan metu sendiri, tentu kurang percaya kepada pendengarannya. Terlebih Li Weneng, selama hidupnya, suara Seng Ayah sudah ia dengar jutaan kali, dan lagi ia mendengar suara Seng Ayah yang berada di dalam tahanan partai Ingko Hangbun itu. Permainan Goan Tianhoat belum selesai, ia masih mengupasi wajah penyamaran orang itu, dan untuk menghilangkan kecurigaan Sim Nyo di luar, lagi ia bicara. Loh iya, satu jarum sudah berada di tempat penting. Ada baiknya jangan bicara lagi. Gunakanlah pernafasan yang agak lancar, ini bisa membantu usaha pengobatan. Uh, lidah Goan Tianhoat menyuarakan suara Li Kongtai. Sampai di sini Li Weneng mengerti, apa tujuan si Bapak Tabib memainkan dua suara itu, tentunya agar nyonya muda Li Kongtai tidak menaruh curiga. Goan Tianhoat berhasil merusak penyamaran Seng Korban, wajah Li Kongtai sudah hancur, di sana berubah menjadi wajah seorang laki bermuka kuning. Ini dia manusianya yang menyamar menjadi Datuk Utara. Selesai dengan tugasnya, Goan Tianhoat menoleh kepada orang dengan satu anggukan kepala, artinya, bagaimana? Betulkan dugaanku. Yen Siuhiat memuji kepintaran Goan Tianhoat, memuji dengan setulus hati. Li Weneng mendapat kepastian, nyata ia merawat seorang yang tidak dikenal, hatinya tersiksa sehingga beberapa lama. Rasa dendamnya begitu mendalam, ia berjanji kepada diri sendiri, akan menuntut balas kepada lengcu panji hijau yang berani memainkan dirinya. Tangan Goan Tianhoat bergerak lincah, mengoles dan memupuk wajah laki kuning itu, kini mengubah menjadi wajah Yosukiat. Li Weneng dan Kong Bunhui segera membantu Yosukiat buka baju, digantikan dengan baju laki berbaju kuning itu dan Li Kongtai palsu sudah diseret dari pembaringan, digantikan dengan baju Yosukiat. Terjadi pertukaran orang. Yosukiat dengan wajah Li Kongtai terbaring di tempat tidur. Kalau partai Ingko Hang Bun menyiapkan si laki berwajah kuning memalsukan Li Kongtai, Goan Tianhoat di kakak menggunakan kero itu pula. Dengan kero dan bentuk yang sama. Mereka selesai membuat persiapan, Yosukiat yang sudah menyiapkan tiga jarum rahasia, melempar dengan satu bentakan, Awas! Ada serangan gelap. Tiga jarum rahasia itu menancap di tempat beberapa senti dari tempat pembaringan Li Kongtai. Li Wilieneng juga berteriak, Jangan lari! Meja dan bangku dijungkir balikan, inilah rangkaian berikutnya dari sandiwara mereka. Hong Bun Hui sudah memecahkan jendela dan menerjang keluar. Terdengar suara benturan senjata. Tidak lama terdengar teriakan seseorang, Oh, Yosukiat terluka. Tentu saja berita bohong. Isapan jempol. Suara gaduh itu segera memanggil Sim Niu, si istri muda segera bertanya kepada anak dirinya, Kong Chu, apa yang terjadi? Ada penyerangan gelap, jawab Li Wilieneng. Sim Niu lari menghampiri Li Kongtai, tentu saja tidak terganggu, dengan tenang Goan Tian Hoat merapikan jarum demonstrasinya dan bebenah. Selesai, katanya Lengga. Di saat itu, datang berlari seorang yang memberi laporan, semua pintu dan jalan sudah terjaga. Bagus, berkata Li Wilieneng. Bikin pengejaran terus. Mengajak Jen Siuhiat, si Bapak Tabib, Hong Bun Hui dan Yosukiat, Li Wilieneng meninggalkan kamar ayahnya. Sim Niu diberi tugas jaga, mengawasi dan menungkul Li Kongtai. Bar 61. Klik. Li Wilieneng sudah berada di ruang rahasia, mereka menotok bangun laki-laki berwajah kuning itu. Tentu saja wajah pinjaman yang berupa wajah Yosukiat sudah dicabut kembali. Laki berwajah kuning itu sadar dan mendapatkan dirinya terbungkus seperti lepat, memandang Li Wilieneng dan membentak, Wilieneng, apa artinya permainan ini? Sangkanya ia masih menggagai wajah Datuk Utara Li Kongtai. Hong Bun Hui mengeluarkan suara bentakan, tutup mulutmu. Orang itu memancarkan sinar metu kemarahan, menoleh dan memandang Hong Bun Hui, kegalakannya belum merda, ia membentak. Hong Bun Hui, seperti inikah kau bicara kepada seorang majikan? Majikan siapa mengejek Hong Bun Hui? Lihatlah cecongormu ia menyodorkan sebuah kaca perunggu. Menyaksikan wajahnya di balik kaca perunggu itu, wajah asli yang sudah dikembalikan ke undang asalnya, laki berwajah kuning itu kehilangan galaknya. Bagaimana harus mengatasi situasi baru? Teringat Li Kongtai asli yang masih berada di bawah kekuasaan Go Hong Bun, keangkuhannya timbul kembali. Jangan kalian berani kurang ajar, katanya. Ingatlah kalau Li Kongtai masih berada di tangan kami. Siapa namamu bertanya Go Antian Hoat. Memperhatikan kakek berjenggot putih ini, sinar metu laki itu berubah menjadi liar. Kau yang mengerjakan hasil ini, ia segera menduga hasil karya buah tangan Go Antian Hoat. Kira begitu, jawab jago cerdik kita. Kedatanganku ditugaskan Yen Ye Usantai Hiap. Untuk menghadapi dirimu, siapa dan sebutkan asal usulmu. Apa kalian kira, kalian bisa berhasil mengorek keterangan laki itu menantang? Bapak Tabib Go Antian Hoat melirik ke arah Li Wieneng, Kongcu Muda Datuk Utara melirik ke arah Kong Bun Hui, maka orang terakhir mendekati tawanannya dengan wajah beringas, siap menggunakan kekerasan. Kawan, katanya geram. Jangan kira kita tidak bisa membuat pengompasan, Hi. Untuk menjaga dirimu dari permakan, lebih baik berterus terang, siapa namamu. Wajah laki itu berubah, tiba ia menggertak gigi, digigitkannya keras, maksudnya bunuh diri dengan lacun yang sudah tersedia di dalam geraham. Kara yang sama dengan Kara Lengcu Panji Hitang yang menyamar sebagai Kang Puh Ching, sesudah penyamarannya terbongkar, untuk mengelakkan siksaan, ia bunuh diri. Laki yang menyamar menjadi Li Kong Ta ini juga mau bunuh diri. Go Antian Hoat yang menyamar sebagai Tabib Tua tertawa, ia mengurut jenggot, dan merogoh saku mengeluarkan sebuah gigi palsu yang masih utuh, diperlihatkannya kepada laki berwajah kuning itu serta berkata, sudah berada di sini, kawan. Laki itu gagal bunuh diri, karena obat beracunnya sudah dicomot Go Antian Hoat, manakala ia tertotok tidak sadarkan dirinya. Kemarahannya meluap, apadaya ia sudah jatuh ke dalam tangan mereka. Haruskah menunggu siksaan? Di dalam keadaan seperti ini, Li Wilieneng CS mendapat kemenangan, dari laki itulah, mereka mendapat informasi dari keadaan partai Ingko Hangbun. Laki itu bernama Tio Ki Chong, menjabat kedudukan huwat pengawal Panji dari rombongan Panji Hijau, mendapat tugas menyamar sebagai Li Kongtai. Golongan perintah maut adalah organisasi tersendiri, sesudah menyatukan kekuatan dan bernuung di bawah partai Ingko Hangbun, kekuatan mereka bertambah pesat, dibagi menjadi 4 regu, setiap regu dipimpin oleh orang yang ditunjuk partai. Masing Panji Merah, Panji Hijau, Panji Hitam dan Panji Putih. Keterangan yang diperoleh hanya keterangan-keterangan itu. Komplotan Ingko Hangbun yang diselundupkan masuk ke dalam keluarga Li bukan hanya Tio Ki Chong, sebenarnya masih ada konco-konco-nya, tapi Tio Ki Chong tidak mau memberi tahu dengan alasan betul tidak tahu. Tio Ki Chong juga tidak bisa menyebut markas besar Ingko Hangbun, dikatakan kedudukannya. Tidak seimbang, ia hanya salah satu anak buah perintah maut. Yang Tio Ki Chong tunjuk hanya markas sementara Ngo Hangbun cabang Kang Lem, itulah bangunan Ban Chen San yang sudah tua. Sedangkan tempat itu sudah dilepas, karena drama pembunuhan Yen Siulan dan terlepasnya Kang Hon Ching dari situ. Ketika ditanya di mana markas sementara cabang Kang Lem yang baru, Tio Ki Chong bergeleng kepala. Pemeriksaan tahap pertama ditunda sampai di situ. Li Weneng, Yen Siu Hiat, Goan Tian Hoat, dan Hong Bun Hui mengadakan perembukan lain dan mengurung Tio Ki Chong di sebuah kamar tahanan. Rencana bagaimana pula untuk menghadapi Ngo Hangbun? Mari kita mengikuti kejadian-kejadian berikutnya. Tampak bayangan Li Weneng meninggalkan kamar perundingan, langsung menuju kamar ayahnya. Inilah kunjungan Seng Datuk Muda yang ketiga kalinya. Dua pelayan yang biasa merawat Li Kong Cai berada di depan pintu mereka memanggil dengan suara keras, Kong Chu. Li Weneng sudah berlari pesat, mendorong kedua gadis pelayan itu tanpa menunggu panggilan lagi, ia nyelonong masuk. Kong Chu menjengut loya lagi, berteriak dua gadis pelayan. Inilah kode pemberitahuan tentang kedatangannya, Li Weneng mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Di dalam kamar keadaan tenang seperti biasa, tidak ada perubahan. Betulkah tidak ada perubahan? Yang jelas Li Kong Cai yang terbaring sudah terganti, bukan manusia selundupan Tio Ki Chong, dibalik Li Kong Cai itu adalah badan asli Yosukiat. Pemalsuan Yosukiat hanya diketahui oleh orang yang jumlahnya terbatas, hanya Li Weneng, Yen Siuhiat empat orang, karena itu untuk memudahkan tulisan jalan cerita, kita anggap saja Li Kong Cai. Li Kong Cai itu tertidur di tempat pembaringan, sesudah mengalami pengobatan, keadaannya agak lumayan. Nyonya muda Li Kong Cai baru selesai makan, duduk di mejar Rias, ia sedang bersolek. Li Weneng menghampiri pembaringan ayahnya. Apa ayah sudah bangun? Ia bertanya perlahan. Uh, Li Kong Cai berkeluh. Nyonya muda Li Kong Cai sudah bangkit dan menghampiri di belakang putra suaminya, ia menalangi menjawab, baru saja tidur lagi. Sesudah ditusuk jarumah oleh Bapak Tabib tadi, keadaannya mendingan, tidak lama ia bangun dan meminta makan. Sesudah itu tidur kembali. Li Kong Cai berkelap ke lip mata, ia menepuk tempat di sebelahnya dan berkata, Wieneng duduklah di dekatku. Li Wieneng duduk di tempat yang sudah disediakan, menutup dan menyelak di antara sinar matu ibu tirinya. Ayah, bagaimana keadaanmu bertanya Seng Kong Chu. Agak segeran, mulut Li Kong Cai yang terbaring ini berkemak kemik, melalui saluran gelombang tekanan tinggi, melaporkan rahasia yang baru didapat. Tentu saja karena adanya tubuh Li Wieneng yang membelakangi ibu tirinya, maka nyonya muda Li Kong Cai itu tidak bisa melihat gerakan bibir orang yang terbaring. Selebar wajah Li Wieneng berubah marah sesudah mendengar cerita Yosuk Yat. Tersengal mulut dari bentuk wajah Li Kong Cai berkata, Liok Ie, tolong ambilkan aku air minum. Liok Ie adalah nama kecil nyonya muda Li Kong Cai yang sering dipanggil Sim Nimao itu. Karena sudah menjadi kebiasaan Li Kong Cai memanggilnya dengan sebutan nama kecil, Yosuk Yat harus turut menggunakan panggilannya. Nyonya muda Li Kong Cai menuju ke arah meja dan menuangkan teh. Menggunakan kesempatan ini, bergerak lagi bibir dengan wajah Li Kong Cai. Li Wieneng menganggukan kepala tanda setuju. Nyonya muda Li Kong Cai sudah balik kembali, menyediakan air minum untuk seng suami dan menyediakan juga kepada Li Wieneng. Kong Cai, silahkan minum, katanya dengan suara merdu, suara itu bisa menggetarkan kalbu laki yang mendengarnya. Li Wieneng bangkit, menghadapi seng ibu tiri, wajahnya keren, dengan sungguh ia berkata, Bibi, baru saja kita berhasil menangkap seorang matemusuh. Oh, matemusuh reaksinya nyonya muda itu biasa saja. Matemusuh dari partai Ngo Hang Bun, berkata Li Wieneng. Di rumah kita ada matemusuh Ngo Hang Bun balik tanya nyonya muda itu. Orang itu tidak tahan siksaan, berkata Li Wieneng. Dia sudah mengaku kesalahannya, dan menyebut beberapa nama dari komplotannya. Seng nyonya muda mundur selangkah, melirik ke arah Li Kong Cai. Siapa orang yang disebut tanyanya berubah? Kongcu percaya. Itulah, berkata Li Wieneng. Mana boleh sebarang mendengar gosokan orang? Kedatangan ini khusus ditujukan untuk meminta pendapat Bibi. Pendapatku bertanya nyonya muda itu. Hatinya semakin was, mengapa harus meminta pendapatku? Karena orang itu menyebut nama Bibi, berkata Li Wieneng. Hati sinyonya muda agak kalut, di dalam keadaan seperti itu, panik berarti maut, kedudukannya hanya berada di bawah Li Kong Cai. Mengapa harus takut? Mengandalkan kekuasaan suaminya, apakah yang berani dilakukan oleh si enak diri? Mengingat tadi itu semua, ia berdengus dingin, Kongcu dihasut orang. Dihasut? Bibi mengatakan. Li Wieneng menghadapi simnyo Liokie, tapi ia lupa membelakangi seseorang, itulah Li Kong Cai yang sedang terbaring, secepat kilat tubuh orang tadi mencelat, menotok Li Wieneng. A-a-a-a, Li Wieneng jatuh ngeloso. Tio Kicong, kau hebat, nyonya muda Li Kong Cai adalah musuh selundupan, ia memuji kecerdikannya orang sakit. Dengan gerakannya yang gesit, mendupak anak tirinya. Nyonya muda Li Kong Cai yang biasanya tidak pandai silat, kali ini berubah mendadak, lincah dan gesit, galak dan menghadapi datuk utara. Kebetulan, katanya, orang ini juga termasuk salah seorang yang partai kehendaki. Ternyata Go Hang Bun juga mengincar Li Wieneng. Bagaimana kita mempernahkannya bertanya orang yang dianggap Tio Kicong? Bawa ke markas sementara, perintah sinyonya muda, kedudukannya berada di atas Tio Kicong. Bagaimana bisa membawa orang? Sedang seluruh kampung sudah terjaga ketat? Nanti ku suruh Chun Lan dan Chun Wee, berkata sinyonya muda. Chun Lan dan Chun Wee adalah nama pelayan perempuan. Nyata sudah menjadi komplotan Ngigo Hang Bun semua. Chun Wee, Chun Lan, sinyonya memanggil keluar kamar. Dua dayang itu tampil segera. Siap menerima perintah. Di saat ini Sim Nyo Liu Ie membelakangi Li Wieneng memberi perintah, lekas bikin persiapan. Kita segera meninggalkan tempat ini. Disertai oleh Li Wieneng. Tiba saja Li Wieneng meletik, secara cepat menyerang ibu tirinya. Tidak perlu kalian merepotkan diri. Semua jangan harap bisa lari. Sim Nima mempunyai ilmu silat lumayan, diserang dari belakang, ia masih bisa mengelakannya, tubuhnya dibuang ke samping menghindari serangan Li Wieneng, berbareng mulutnya berteriak, lekas tangkap lagi. Lekas tangkap. Jangan kasih kesempatan lari. Li Wieneng sudah mengeluarkan kipasnya, menyerang Sim Nyo secara bertubi, Sim Nima menangkis datangnya serangan itu dengan senjata pedang. Perubahan mendadak membuat Chun Lan dan Chun Bui E tersipu mengeluarkan senjata, mereka siap mengeroyok. Li Kong Tsai menyodorkan tangan ke arah mereka, beri pinjam pedang kepada aku. Kalian menunggu di pintu, agar tidak ada orang masuk. Chun Bui E tidak berani membantah, menyerahkan pedangnya kepada Tio Ki Chong. Sip Tio Ki Chong menerima pemberian pedang, secepat itu pula menotok jalan darah Chun Bui E. Aslinya adalah manusia Yosu Kiat. Dan dengan pedang pemberian Chun Bui E tadi, Yosu Kiat menaklukan Chun Lan. Terlalu panjang diceritakan, kejadiannya hanya berlangsung di dalam beberapa kali kedipan mata. Sebagai salah seorang Yansan Siang Kiat, Yosu Kiat mempunyai kelebihan istimewa, di dalam waktu yang terlalu singkat menundukkan Chun Bui E dan Chun Lan. Sesudah itu, ia menjepit keadaan Sim Nyo Lyo Ie. Lebih baik nyonya menyerah saja, katanya penuan caman. Ilmu kepandaian Sim Nyo Lyo Ie juga bukan ilmu silat kampungan, terbukti dari Kera, tadi ia mengelakkan dan menangkis serangan kipas Li Wieneng. Walau demikian, bukan berarti ia bisa menandingi Li Wieneng, hanya bisa bertahan untuk beberapa waktu saja. Kini ditambah dengan tenaga Yosu Kiat, bagaimana tidak kewalahan? Sebentar kemudian ia mandi keringat. Tio Ki Chong, berani kau berhianat sangkanya orang yang menggunakan kedok kulit wajah Li Kongtai itu masih badan Tio Ki Chong. Ha, ha, Tio Ki Chong sudah di rumah kamarkan, Yosu Kiat tertawa. Ces, kipas Li Wieneng berhasil menoto ibu tiri itu. Kretek, bersamaan dengan itu Sim Nyo Lyo Ie sudah menggigit pecah gigi palsunya yang berisikan racun keras, di dalam waktu yang singkat, ia kelejotan dan mati keracunan. Bunuh diri. Oh, Yosu Kiat tercengang. Dia keracunan? Ya, Li Wieneng melipat kipasnya. Ia bersikap lebih tenang. Dia bunuh diri. Menggigit gigi palsu yang diisi oleh cairan beracun. Semua orang Gou Hongbun sudah menyiapkan bahan lari dari penderitaan. Bapak 6. Li Wieneng mengajak Yosu Kiat meninggalkan kamar ayahnya. Mereka disambut oleh Hongbun Hui. Bagaimana bertanya Hongbun Hui? Betul musuh di dalam selimut, Li Wieneng. Menghelah nafas. Dia sudah mengaku? Seperti apa yang Bapak Tabib Ciyok Taihau dugat? Ia sudah mengkeremus racun di gigi, sudah bunuh diri. Oh haha. Eh, di mana sekarang Ciyok Taihau? Dia betul-betul hebat. Li Wieneng memuji. Istirahat di dalam kamarnya, jawab Hongbun Hui. Ajak aku ke tempatnya, berkata Li Wieneng. Dengan mengajak Hongbun Hui dan Yosu Kiat, mereka mendatangi kamar Goan Tianhoat dan Yen Siu Hiat menetap. Goan Tianhoat masih menggunakan nama Ciyok Taihau, seorang tabib pandai yang mengasingkan diri. Di antara keempat Datuk Persilatan, masing-masing hendak mempertahankan gengsi dan kedudukan, satu dan yang lain tidak mau menyerah kalah, kalau Li Wieneng tahu orang yang membantu dirinya dari pihak Datuk Selatan. Mungkin bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena itulah Goan Tianhoat menyembunyikan dirinya yang asli. Ia menyambut kedatangan Putra Datuk Utara. Kukira Kongcu sudah berhasil, ia bicara tenang. Li Wieneng mengangkat tangan memberi hormat. Atas petunjuk Bapak Tabib yang berharga, atas nama seluruh keluarga Li, aku mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Kalau tidak ada petunjuk Bapak Tabib, entah bagaimana kita bisa mengelakan malapetaka itu, Li Wieneng mengajak Hong Bun Hiu dan Yosuk Yat memasuki kamar. Semua berkat usaha Kongcu sendiri, berkata Goan Tianhoat. Bapak Tabib, berkata Yosuk Yat turut bicara. Tolong kau kembalikan wajahku, ia masih menggunakan wajah Li Kongtai. Ada perasa sekali menggunakan dan memalsukan wajah Seng Majikan. Sebelumnya, karena keadaan membutuhkan, ia rela dan siap melakukan apa saja. Kini sudah waktunya kembali ke undang yang semula. Goan Tianhoat mengeluarkan obat peluntur diserahkan kepada Yosuk Yat dan berkata, gunakanlah obat ini untuk mencuci muka. Pasti bersih kembali. Yosuk Yat menerima pemberian itu. Goan Tianhoat memandang Li Wieneng. Kongcu, katanya, bagaimana usaha selanjutnya? Tanda tanya. Li Wieneng memandang Hong Bun Hui, segala sesuatu sudah diserahkan kepada pengurus keluarga ini. Ia bertanya, bagaimana? Apa sudah diruntingkan baik dengan Ciu Goat? Sudah, tinggal menunggu perintah Kongcu saja. Baiklah. Panggil Ciu Goat datang. Ciu Goat adalah dayang perempuan dari keluarga Li yang dipercayakan urusan besar dan kecil, mendapat panggilan itu, segera ia berlari datang. Ciu Goat, berkata Li Wieneng. Sudah kau pikir masak tentang apa yang tuan pengurus peritahu? Hamba mengerti dan hamba akan menunaikan tugas itu dengan seluruh kekuatan hamba yang ada. Bagus. Nah, kau boleh bersiap. Jam 2 pagi. Keadaan bangunan keluarga Li diliputi kegelapan. Sesosok tubuh menyelinap di antara bangunan-bangunan di tempat itu, bayangan ini langsing dan kecil, bentuk seorang wanita. Tujuannya adalah kamar tahanan yang mengekang kebebasan Tio Kicong. Sesudah gagal di dalam penyamarannya sebagai Li Kongtai, Tio Kicong menjadi orang tawanan kampung Datuk Utara. Ia dijaga oleh dua orang laki-laki berbadan tegap. Sekarang, bayangan wanita itu sudah berada di depan kamar tahanan, mengeluarkan tabung kecil ditiupkannya ke dalam. Itulah pembiusan. Dua orang penjaga kampung Datuk Utara jatuh ngeloso, mereka kena bios. Bayangan langsing itu meletik masuk, mencomot tubuh Tio Kicong dan segera dibawa lari. Tio Kicong dibawa lari meninggalkan kampung Datuk Utara. Di tengah jalan ia bisa melihat jelas penolong itu. Nyonya, katanya. Terima kasih. Yang menolong Tio Kicong adalah Sim Nyo Lyo Ie. Membebaskan Tio Kicong dari segala belengguan, Sim Nyo Lyo Ie berkata, Mari kita berangkat. Kemana bertanya Tio Kicong? Tentu saja ke markas sementara. Nyonya tidak kembali ke kampung Datuk Utara lagi? Huh? Kau kira mereka begitu tolol? Tidak mudah mengelabui mereka lagi. Di saat ini, sayup terdengar suara hiruk pikuk di dalam kampung Datuk Utara, tentunya sudah mengetahui akan larinya orang tawanannya. Nah, berkata Sim Nyo Lyo Ie. Mereka segera membuat pengejaran. Apa kau hendak menunggu kedatangannya orang itu? Masih belum mau berangkat? Tubuh Tio Kicong melejit menuju ke arah utara. Diikuti dan direndengi oleh Sim Nyo Lyo Ie. Mereka pulang ke markas sementara cabang Kang Lem. Tidak berapa lama, mereka memasuki sebuah rimba, tiba dihadang oleh dua orang berseragam hijau. Siapa bentak kedua orang itu berbareng? Apa kalian tidak mempunyai mata bentak? Tio Kicong. Oh, Tio Hu Huat, berkata seorang, mereka adalah anak buah perintah maut. Kini sudah menggabungkan kekuatan di bawah panjing Go Hangbun. Pernyataan Tio Kicong yang mengatakan tidak tahu markas sementara cabang Kang Lem adalah penipuan besar. Kini mereka sudah berada di tempat itu. Begitu mudah menipu Goan Tian Hoat? Salah terka. Sim Nyo Lyo Ie adalah samaran Ciu Goat khusus ditugaskan untuk mencari tahu di mana letaknya kandang lengcu panci hijau. Kini mereka sudah berada di daerah yang menjadi tujuan mereka, Goan Tian Hoat membisiki sesuatu kepada Li Wieneng. Dan putra Datuk Utara ini membawa orangnya mengintil, kini menampilkan diri secara mendadak, dengan kipas di tangan, menotok jatuh dua orang berseragam hijau yang menyambut Tio Kicong. Tio Kicong mundur dengan metel, terbelalak, lupalah kalau di belakangnya itu ada seorang manusia tetiron, secepat itu pula, Ciu Goat mengeluarkan jarumnya menusuk Tio Kicong. A-a-a-a-a. Tio Kicong tidak luput dari kematian. Li Wieneng, Ciu Goat, sepasang jago dari daerah Yensan dan empat jenderal keluarga Li menggabungkan diri. Mereka mengadakan razia di sekitar rimba itu. Kre-ek, kre-ek. Mereka berjalan maju. Pantang mundur. Rimba itu adalah tempat terjadinya kontak Tio Kicong dan anak buah. Tentu daerah basis cabang Kanglem. Tentu saja terjaga, dua orang berseragam hijau sudah dibunuh mati, bukan berarti tidak ada penjagaan lainnya. Di saat ini terdengar bentakan lagi, siapa yang datang? Aku, jawab Li Wieneng. Di depannya berdiri seorang berbaju hijau. Katakan kepada pemimpinmu, aku Li Wieneng sudah datang. Ha, 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 terdengar lain suara tertawa, di sana bertambah seorang berkerudung hijau dan berseragam hijau. Inilah lengcu panci hijau. Hebat, hebat pujinya. Kongcu memang hebat. HMM, dengus Li Wieneng. Di luar dugaanmu, bukan? Kalau aku bisa menemukan sarang persembunyianmu. Memang berada di luar dugaan, jawab lengcu panci hijau. Bagaimana Kongcu bisa mencapai tempat ini? Mungkinkah salah satu anak buahku melakukan kesalahan, dikuntit sampai di sini? Tepat. Kukira patut diberi peringatan, kalau ayah Kongcu itu masih berada di markas besar. Kalau saja Kongcu bersedia menyatukan kekuatan Datuk Utara. Tutup mulut bentak Li Wieneng. Permintaan kalian itu tidak bisa diterima. Kedatangan kami ke tempat ini adalah meringkus kalian. Ha, ha, mungkinkah ada itu kemampuan mengapa tidak tiba saja Li Wieneng? Memberi kot tanda perintah, di dalam sekejap. Metus sepasang jago dari daerah Yensan, empat jenderal keluarga Li dan lainnya sudah mengurung daerah itu. Lihatlah berkata Li Wieneng. Neng bangga. Apa belum cukup dengan kemampuan ini? Apa mereka didatangkan khusus untuk diriku? Tanda tanya Leng Cu Panji Hijau menantang. Mereka akan menghadapi orangmu dan kau, kau langsung berhadapan secara pribadi dengan kipasku ini. Li Wieneng mengacungkan senjata istimewanya. Oh, sayang sekali, orangku tidak berada di tempat ini, berkata Leng Cu Panji Hijau. Sama saja. Tidak semudah seperti apa yang kau kirakan, berkata Leng Cu Panji Hijau. Tangannya terayun, menyerang ke arah Li Wieneng. Tinggak. Li Wieneng menangkis datangnya serangan pedang, senjata kipas juga senjata luar biasa yang pernah menggemparkan rimba persilatan, didapat dari pendekar kipas wasiat Sin San Cu. Leng Cu Panji Hijau menyerang terlebih dahulu, akibatnya tidak sama, kini Li Wieneng yang menggencarkan kipasnya bertubi-tubi. Ting. Lagi. Kedua orang itu terpisah. Hati Leng Cu Panji Hijau tergetar, ilmu kepandaian lawannya tidak berada di bawah Kang Hon Ching. Teringat wajah tampannya Kang Jekong Cu, wajahnya terasa menjadi merah. Menggunakan kesempatan yang begitu baik, Li Wieneng memainkan kipasnya, lipatan kipas tidak. Ubahnya sebagai belati tajam, merangsek dari jarak dekat. Di saat itu, orang Datuk Utara sudah meringkus semua anak buah Panji Hijau. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Leng Cu Panji Hijau, sebagian besar orangnya tidak berada di tempat itu, yang ada hanya beberapa penjaga biasa saja, hal mana tidak banyak menyulitkan Hong Bun Hui dan kawan-kawan. Hong Bun Hui, Yosu Kiat, Goan Tian Hoat dan Yen Siu Kiat menonton jalannya pertandingan itu. Di bawah sorotan matu bercahaya yang begitu banyak, keadaan Leng Cu Panji Hijau semakin krisis. Kipas Li Wieneng semakin lincah berkilat mengejar tempat berbahaya lawannya. Di dalam waktu yang sangat singkat, Leng Cu Panji Hijau bisa ditekuk klututkan. Kalau tidak adanya bantuan mendadak. Dan cerita memang begitu kebetulan, di saat itulah muncul satu bayangan hitam, itulah seorang berbaju hitam dengan kerudung warna hitam, itulah Leng Cu Panji Hitam. Li Wieneng membalikan kipas, Ting, memukul pergi datangnya senjata gelap yang dilepas oleh Leng Cu Panji Hitam. Bayangan hitam itu bergerak gesit, sesudah menyerang Li Wieneng, ia berada di sebelah Leng Cu Panji Hijau, satu kali seretan tangan. Kedua bayangan itu lenyap di balik semak-semak gelap. Suatu kejadian yang membuat Li Wieneng penasaran, siapakah Leng Cu Panji Hitam? Begitu gesit. Bisa menolong orang dari depan hidungnya. Mengikuti kedua bayangan hijau dan hitam tadi Li Wieneng lari mengejar. Di belakang Li Wieneng turut serta kedua pasang jago dari Gunung Yensan dan empat jenderal keluar gali, baru diikuti oleh Yensyu Hiat dan Goan Tian Hoat. Mereka memeriksa seluruh rimba, tapi tidak berhasil menemukan jejak kedua Leng Cu dari golongan perintah maut itu. Kemanakah larinya Leng Cu Panji Hitam dan Leng Cu Panji Hijau? Menyembunyikan diri. Mengapa tidak bisa ditemukan? Lari pergi? Mengapa begitu cepat sekali? Inilah yang membingungkan rombongan dari Datuk Utara. Yang sudah menjadi kenyataan, mereka tidak berhasil. Bar 63. Menyusul kedua Leng Cu. Terima kasih Sute, berkata Leng Cu Panji Hijau. Kedatanganmu tepat pada waktunya. Inilah perintah, jawab Leng Cu Panji Hitam. Eh, kemana kita harus pergi? Leng Cu Panji Hijau tertegun, memandang wajah seng rekan, tentu saja ia tidak bisa membedakan bentuk wajah itu, karena masing menggunakan tutup kerudung muka, hanya warnanya saja yang tidak sama, kalau ia menggunakan pakaian warna hijau, si penolong itu menggunakan warna hitam. Yang mengherankan Leng Cu Panji Hijau ialah mengapa si hitam tidak tahu maksud tujuannya? Tentu saja pulang ke Piausia, jawab Leng Cu Panji Hijau. Suci Ye, kau memusatkan markas sementara di Piausia, mengapa tidak mengajak orang-orangmu? Tanda tanya. Ia menggunakan panggilan Suci Ye. Artinya mereka adalah saudara seperguruan. Mengapa? Untuk jelasnya boleh kita ungkapkan sedikit, di antara kedua Leng Cu itu mempunyai hubungan perguruan, mereka anak murid Toa Kiong Cu, inti kekuatan Ngigo Hangbun. Dari keempat Leng Cu Panji berwarna, Leng Cu Panji Hijau Sutolan menduduki urutan ketiga dan Leng Cu Panji Hitam menduduki urutan keempat. Agar tidak memusinkan kepala, sekalian kita bongkar rahasia Leng Cu Panji Hitam. Seperti apa yang kita ketahui di bagian cerita yang terdahulu, Leng Cu Panji Hitam bunuh diri, karena penyamarannya sebagai Kang Puching mengalami kegagalan, dan Leng Cu Panji Hitam yang sekarang ini adalah samaran Kang Hanqing. Maka ia tidak tahu, kalau markas sementaranya berada di sebuah tempat yang bernama Piausia. Terima kasih.